Intro Bank BNI Cabang Manokwari mulai menyalurkan bantuan tangan kasih dari pemerintah Provinsi Papua Barat kepada 750 orang penerima. Awal bulan Maret 2021, pelamar yang tidak mendaftar bintara jalur Otsus di Polres Manokwari telah mencapai seribu lebih. Salam Jumpa Pemirsa, senang sekali saya STIKA dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Intro Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyalurkan program bantuan tangan kasih tahap kedua dan bantuan bahan pokok tahap ketiga bagi warga penerima manfaat di Kabupaten Teluk Bintuni. Penyaluran secara simbolis ini digelar di Gedung Serbaguna atau GSG Kota Bintuni Jumat Pagi yang dihadiri wakil bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, Forkopimda Teluk Bintuni, pimpinan OPD, serta masyarakat penerima manfaat. Dalam sambutannya, Gubernur menyebutkan sebanyak 5.329 paket bantuan bahan pokok tahap ketiga akan dialokasikan bagi warga yang disalurkan melalui lembaga keagamaan masing-masing umat. Sedangkan untuk bantuan tangan kasih tahap kedua, Gubernur menerangkan bahwa pihaknya mengalokasikan bagi 4.609 orang. Meski begitu, Gubernur mengaku jika bantuan yang dikujurkan dari APBD Papua Barat bagi warga terdampak pandemik COVID-19 sekabupaten kota tersebut belum mampu memenuhi harapan karena keterbatasan anggaran. Oleh karenanya, Gubernur berharap agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara baik sesuai peruntukannya. Lebih dari itu, Gubernur juga berharap masyarakat tidak menilai berapa besar kecilnya bantuan yang diberikan pemerintah. Itu semua, mari kita tidak lihat dari berapa besar, berapa jumlah, berapa banyak, berapa nilai, kita lihat ada keperluan di pemerintah Papua Barat untuk berbagi kasih kepada umat dan masyarakat yang dapat pandemik COVID-19 ini berdasarkan data yang kita terima. Berdasarkan data yang kita terima dari para bupati, dari kota, melalui APBD case itu, dan itu data yang kita terima. Dan tentunya banyak data yang kita terima, kita tetap setelahkan kemampuan yang ada dan yang kita bisa. Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Papua Barat tetap peduli kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Sehingga Gubernur menyatakan kebijakan untuk menangani dampak pandemi COVID-19 dalam rangka memutus mata rantai. Penularan tetap menjadi prioritas. Dari Teluk Bentuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat, melaporkan. Bank BNI Cabang Manakuari mulai menyalurkan bantuan tangan kasih dari pemerintah Provinsi Papua Barat kepada 750 orang penerima. Penyaluran akan berlamsung selama dua minggu ke depan. Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menyalurkan bantuan tangan kasih tahap kedua bagi masyarakat. Bantuan tangan kasih yang diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi COVID-19 mulai disalurkan ke beberapa bank yang ada di Manakuari. Seperti Bank Papua, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI Manakuari. Pemimpin bidang pelayanan nasabah kantor cabang utama BNI Manakuari, Jisril Rante Limbong, di ruang kerjanya mengatakan, bantuan ini akan diberikan kepada kurang lebih 750 penerima di Manakuari, sesuai dengan jadwal penyaluran akan berlangsung hingga dua minggu ke depan. Mengingat masih masa pandemi COVID-19 sehingga tidak sekaligus disalurkan, namun bertahap sesuai dengan urutan nama. Perharinya akan disalurkan sebanyak 75 orang, agar tidak terjadi penumpukan ataupun antrian di Bank BNI. Terima kasih, jadi PLT ini kemarin, ini kan bantuan tangan kasih dari Gubernur ya, kita dapat jadwalnya itu sekitar 750. Dan itu sudah kita jadwalkan selama dua minggu ini, yang akan kita bagi per hari itu 75. Kenapa kita bagi jadi 75? Karena sekarang lagi pandemi COVID-19, sehingga kita supaya tidak terjadi penumpukan, kita mau bagi jadi setiap hari ini 75. Menurut Jisril, pada tahap kedua ini per orang mendapatkan bantuan tangan kasih sebesar 5,1 juta rupiah, dengan jumlah anggaran yang digelontorkan sebanyak 3,8 miliar rupiah. Selain itu, ke depan masih akan ada penyaluran bantuan prakerja yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Namun sampai saat ini, Bank BNI yang kembali ditunjuk untuk menyalurkan bantuan tersebut masih menunggu informasi. Penganggara ini sih, sekitar per orang itu sekitar 5,1 juta. Per orang itu 5,1 juta ya. Ratu untuk total uang yang di Bank BNI seluruhkan. Sekitar 5,1 juta digalikan 750 orang itu. Kurang lebih 3,8 miliar. 3,8 miliar ya. Ini sih program yang tangan kasih itu yang kita, kalau yang dari pemerintahan pusat kan bantuan sosial yang untuk pekerja ya, karena itu prakerja ya. Itu aja sih. Dengan dipercayakannya perbankan di Papua Barat sebagai tempat menyeluruhkan bantuan tangan kasih, dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Jimmy Tabisut, FRI Papua Barat melaporkan. Kelompok Usaha Mikro Binaan Yayasan Tika Rasa terima modal usaha bergulir dalam mengatasi kelesuan usaha akibat dampak pandemi COVID-19. Sebagai implementasi dari upaya menopang usaha para anggota Yayasan Tika Rasa di Kabupaten Fakfak, maka para pengurus Yayasan memantau bantuan modal usaha sesama anggota kelompok mikro, yang merupakan sekelompok usaha di bawah pengawasan Haji Saleh Signun. Kegiatan pengguliran modal usaha ke anggota kelompok mendapatkan apresiasi dari salah seorang ketua kelompok Tunas Pala, Ibu Ferdinandus, yang berlumisili di Kelurahan Dana Werian, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Terima kasih atas bantuan dari Yayasan Tika Rasa yang telah memberikan modal kepada kami, Yayasan Tunas Pala, di mana modal ini kami, kelompok Tunas Pala, di mana kami akan mempergunakan dana ini untuk kami membantu di dalam usaha kami dari Tunas Pala ini. Modal usaha yang diberikan kepada anggota kelompok usaha mikro di bawah binaan Yayasan Tika Rasa, hingga saat ini telah bergulir di antar anggota kelompok berjumlah 600 orang lebih. Hal tersebut disampaikan korenator lapangan Jodh Marsan kepada Awak Media. Modal usaha yang dikembalikan diserahkan kepada kelompok binaan lainnya, dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 di kampung-kampung dan perkotaan di Kabupaten Fakfak. Yayasan Tika Rasa juga memberikan bantuan sarana pendukung berupa tangki air ke rumah-rumah ibadah, kali ini kepada masjid di kampung Neme Wikarya, distrik Fakfak Tengah. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamayla, Teferi, Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Bupati Manakwari Hermus Indow membuka rapat kerja pertama yang digelar Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kabupaten Manakwari yang bertujuan untuk merumuskan program kerja ke depan berikut informasinya. Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Manakwari yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam menjalani program kerjanya meski dilakukan dalam satu musyawarah yang menjadi wadah bagi seluruh pengurus BKAG, sehingga program-program kerja yang akan dijalankan pun diputuskan secara bersama dalam rapat kerja. Rapat kerja pertama BKAG Kabupaten Manakwari yang berlangsung sehari di gedung DPD PWKI Papua Barat Sowi Manakwari berlangsung di bawah sorotan tema Kita Adalah Satu. Ketua BKAG Kabupaten Manakwari, Pendeta Hugo Warpur, dalam sambutannya menyampaikan, selain sebagai mitra pemerintah, BKAG juga bekerja untuk mempersatukan denominasi gereja di Kabupaten Manakwari. Bahwa BKAG berkerat untuk mempersatukan gereja supaya melupakan bahwa mempunyai kemuliaan Tuhan. Itu yang perlu kita gemuli bersama. Sehingga di dalam periode baru ini, dalam rapat kerjasama BKAG, ada semua harapan bagi kita semua bahwa dalam rapat kerja ini, mari kita perlu menyampaikan program-program yang membangun, program-program yang menjawab doa Yesus dalam membangun kami supaya mereka menjadi salah. Ini sangat penting untuk kita semua. Dan di dalam rapat kerja ini, sebaik betul, saya sangat mengharapkan mari kita memberikan masukan-masukan program yang bisa kita kerjakan bersama. Raker yang menjadi wadah untuk menyusun program kerja ke depan, sehingga Bupati Manakwari dalam sambutannya berharap agar program-program yang disusun benar-benar menyentuh umat serta sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa. Mampu bersinergi dan berkolaborasi yang diwujud nyatakan melalui program kerja yang bermanfaat sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaah, masyarakat, dan negara. Rapat kerjasama BKAG ini jendaknya dijadikan sebagai wadah untuk semakin mempererat rasa persatuan dan disatuan serta persaudaraan di antara sebuah pimpinan denominasi gereja yang ada di Kabupaten Manakwari. Penyusunan program kerja nantinya juga diharapkan benar-benar sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara sekaligus menjadi jawaban dalam menghadapi pentangan dan hambatan yang ada. Program pemerintah akan berhasil apabila ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk gereja. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa hanya dengan bergandengan tangan dan saling menghormatilah maka hubungan antara denominasi gereja dan agama dapat terjalin. Pemerintah dalam menjalankan program sangat membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat terutama dari para pimpinan denominasi gereja di Manakwari. Oleh sebab itu, sesuai dengan tema, kita adalah satu. Bupati berharap BKAG juga dapat mengambil peran dalam menjalankan roda pemerintahan bersama pemerintah mengingat tugas pemerintah mencakupi wilayah yang sangat luas. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi lain, ketika membuka Musyawarah Cabang ke-8 Ikatan Bidan Indonesia Cabang Manakwari, Bupati Hermus Indow berpesan agar menyusun program kerja yang realistis. Musyawarah Cabang ke-8 Ikatan Bidang Indonesia Cabang Manakwari berlangsung di bawah sorotan tema Bidan Garda terdepan mengawal kesehatan maternal neonatal melalui garmas dan pelayanan berkualitas. Kegiatan yang berlangsung sehari di salah satu hotel di Manakwari ini dibuka secara langsung oleh Bupati Manakwari, Hermus Indow, dan turut hadir Ketua PKK Kabupaten Manakwari, Kepala Dinas Kesehatan Manakwari, serta pengurus dan juga anggota IBI. Bupati Manakwari dalam sambutannya menyampaikan, sesuai tema kegiatan, diharapkan Bidan dapat meningkatkan pelayanan secara profesional serta melayani dengan sepenuh hati. Selain itu, melalui Musyawarah ini, mampu melahirkan kepemimpinan yang lebih baik, pemimpin yang baru diharapkan dapat menyusun program kerja yang realistis demi anggota Bidan dan juga kepentingan masyarakat luas. Diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang lebih baik atau minimal sama dengan kepemimpinan periode sebelumnya. Lebih dari itu, pemimpin yang baru juga diharapkan mampu menyusun program kerja yang lebih realistis serta mampu menyentuh kebutuhan anggota dan masyarakat lebih luas. Dengan kepemimpinan yang baru pula, ini diharapkan mampu memadukan potensi internal dan peluang eksternal terutama untuk memaksimalkan peran organisasi dalam melayani masyarakat. Serta bersinergi dengan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Manukwari. Untuk itu, saya berharap ucap hari ini menjadi momentum penguatan profesi bidang menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Bidan yang juga merupakan garda terdepan di masa pandemi COVID-19 dan juga sebagai mitra pemerintah diharapkan terus memberikan layanan yang berkualitas dalam bidang kesehatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua bidang sebagai tenaga fungsional juga menjadi bagian dan garda terdepan penanganan pandemi COVID-19. Dan terima kasih juga atas semua kerja kerasnya dalam menjalani kesehatan masyarakat. Menjalani kesehatan masyarakat. Tetap fokus pada tugas masing-masing. Namun juga tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona. Pelibagian dan mitra strategis pemerintah Kabupaten Manukwari akan tetap bermitra dan bekerjasama bersinergi bersama-sama dan pemerintah Kabupaten Manukwari untuk mengakselerasi program-program pelayanan kesehatan di Kabupaten Manukwari untuk memberikan pelayanan yang berkualitas khususnya pelayanan kesehatan kepada seluruh warga masyarakat kita. Peran dan fungsi bidang sangatlah penting untuk mencetak generasi muda yang unggul di masa mendatang di Kabupaten Manukwari. Arina Iryanan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa awal bulan Maret 2021, pelamar yang hendak mendaftar bintara jalur Otsus di Polres Manukwari telah mencapai seribu lebih. Hal tersebut diungkapkan ke Polres Manukwari melalui Kabupaten Kabupaten Manukwari Kabupaten Manukwari melalui Kabupaten Manukwari melalui Kabupaten Manukwari kepada wartawan sebelumnya pendaftaran pada minggu kemarin telah mencapai seribu tiga ratus pelamar. Namun per 1 Maret 2021, jumlah pendaftar sudah mencapai seribu lima ratus enam puluh tujuh orang. Kabupaten Manukwari Kabupaten Manukwari pun menghimbau kepada seluruh pelamar bintara jalur Otsus agar tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan selama pendaftaran di Polres Manukwari berlangsung. Meski begitu, diprediksi jumlah pelamar masih akan terus bertambah selama pendaftaran bintara Otsus terbuka. Jumlah yang diberikan untuk Polres Manukwari dalam penjaringan hanya 500 orang. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi yang diberikan Polres Manukwari selama pendaftaran, baik lewat brosur maupun media, sehingga animo pendaftaran masih terus bertambah sampai dengan bulan Maret. Untuk animo sendiri ini masih terus bertambah. Kita tidak bisa pungkiri karena banyaknya masyarakat yang berminat menjadi anggota kepolisian. Nah yang sudah dilaksanakan ada yang manual dan mahal brosur tapi lebih banyak kami main di sosial media. Lebih banyak di sosial media baik di restrum, di Instagram, Twitter, di banyak ke arah sana. Sehingga animonya bisa sampai rame seperti ini. Berarti ini bisa diprediksi akan terus meningkat lagi? Iya, sangat bisa. Ini nanti dengan adanya pembukaan pendaftaran Bintara Jalur Otsus, diharapkan banyak generasi Papua yang bisa berkarir di kepolisian Republik Indonesia serta membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda Papua. Jimi Tabisu, TVRI, Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya STIKA mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.